selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati kecelakaan secara langsung jidela secara langsung yaitu terkena pukulan dari tongkat baseball sehingga langsung terkena pada bagian tubuh korban sedangkan pada gambar yang kedua yaitu indirect indirect mechanism of injury mekanisme jidela yang tidak langsung mobil menabrak kemudian orang yang ada di dalamnya terjadi pantulan menabrak membentur atau terlempar ke dashboard mobil kendaraan kemudian yang kemerdekat 3 adalah twisting mechanism mekanisme terjadinya terbelintir karena pada olahraga gulat mereka mengandalkan kuncian sampai musuhnya menyerang seperti itu akibat trauma pada muskuloskeletal bisa terjadi fraktur dislokasi dislokasi itu tulangnya berpindah kemudian amputasi terputus terjadi strain kerusakan neurofaskuler yaitu peregangan yaitu peregangan dari otot atau tendon mengalami peregangan ada sprain ini peregangan pada ligamen kalau ini strain itu tendon yang sprain itu adalah ligamen kemudian putusnya ligamen terjadi ruptur pecah tendon kerusakan neurofaskuler sistem saraf pada muskuloskeletal kemudian kompartemen sindrom kondisi terjadi peningkatan tekanan interstisial di dalam ruangan yang terbatas yaitu dalam kompartemen osteofasial yang tertutup ini adalah mekanisme sidera wadah tulang sentinal ada gambar seorang perenang yang terjun ke tolam perenang tapi dia terbentuk di lantai kemudian gambar orang yang kantung diri proses ketiga gambar seorang wanita yang mengalami pantulan mobil yang kecelakaan posisi trauma yang perlu dikaji posisi pasien dalam kendaraan saat kecelakaan pengudi atau penumpang kaji terlebih dahulu sebelum di pindahkan ini penting proses kecelakaan dalam mobil terimpa keluar bagaimana proses kecelakaan pasien untuk mengetahui sidera apa yang kemungkinan terjadi pada pasien tersebut kemudian kerusakan mobil bagian luar bagian dalam ada ada tidak kerusakan bagian dalam atau bagian luar bagaimana letaknya sehingga kita bisa tahu bahwa rusaknya di bagian pintu sebelah kanan artinya sopir terhantam oleh pintu penggunaan sabuk pengaman apakah korbannya menggunakannya apakah pasien jatuh berapa jaraknya bagaimana mendaratnya apakah terlindas apakah terjadi ledakan judera lain artinya ada luka bakar atau tidak ada perjalan kaki tetap kendaraan atau tidak jenis-jenis trauma pada muskulo jitera dari trauma muskulo biasanya memberikan disfungsi struktur sekitarnya dan struktur pada bagian yang dilundungi atau disanggahnya gangguan muskulis paling sering jadi akibat suatu trauma adalah kontusio yaitu adanya benturan pas kebenturan terjadi lebam di bawah kulit strain ada splain dislokasi sublokasi sublokasi itu dislokasi sebagian gangguan tulang belakang bagian segmen pada leher bertarik kanan atau kiri hanya sebagian saja kemudian tipe trauma ada yang terbuka terjadi kerusangan kulit dan istri berdarahan terbuka artinya keluar dari kulit tertutup tidak terjadi kerusangan kulit tetapi menandai berdarahan bisa terjadi jika terjadi trauma tertutup itu tidak ada luka dari luar tetapi harus hati-hati dikhawatirkan adanya pecah pembuluh darah ada berdarahan di dalam trauma yang bertutup tersebut sidera penyerta bisa sidera saraf sidera arteri sidera vena sidera jaringan lunak atau fisiologinya tulang bersepat rapuh namun cukup mempunyai kekuatan dan daya pegas untuk menahan tekanan tetapi apabila tekanan eksternal yang datang lebih besar dari yang diserap tulang maka terjadilah trauma karena daya tekannya lebih keras daripada kekuatan tulang setelah ciri faktur periosteum dari pembuluh darah serta saraf dalam konteks kortex mero dan jaringan lunak memungkus tulang perusahaan perdarahan terjadi karena perusahaan tersebut maka terbentuk hematoma di rongga medula tulang hematoma pengumpulannya darah jaringan tulang segera berdekatan di bagian tulang yang patah jaringan mengalami nekrosis ini memstimulasi terjadinya respon informasi atau peradakan dengan fasal dilatasi perlebaran kemudian eksudasi plasma dan lekosis serta infiltrasi sel darah putih jaringan yang merupakan dasar di proses penyembuhan tulang nantinya dan apabila kerusakan sudah para akan diganti dengan jaringan yang tahapan dalam penyembuhan tulang ada inflamasi terjadi perdarahan dalam jaringan yang jidera dan terjadi pembentukan hematoma pada tempat patah tulang atau pemahantam perdarahan tempat jidera kemudian akan diinvasi oleh makrofax saudara putih yang akan membersihkan daerah tersebut walaupun lebam akan tetap dibersihkan oleh sel darah putih akan terjadi inflamasi peradangan pemukakan dan terjadi nyeri juga pada pasiennya kemudian proliferasi sel dalam sekitar 5 hari hematoma akan mengalami organisasi terbentuk benang-benang fibrin benang yang tidak dalam plasma pada proses pengumpalan atau pemeguan darah membentuk jaringan untuk revaskularisasi dan invasi fibroblast dan osteoblast berkembang dari osteosid sel endotel sel bariosteum akan menghasilkan kolagen dan proteoglikan sebagai metrik kolagen pada patahan tulang profilasi sel pembentukan kalus pertumbuhan jaringan berlanjut dan lingkaran tulang rawan tumbuh mencapai sisi lain sampai jelas sudah terhubungkan jadi pada rasanya prinsipnya orang yang patah tulang dia akan sembuh dengan sendirinya namun apabila struktur tulangnya tidak disesuaikan dengan bentuk semula maka tulang penyambungan tulang tersebut menjadi tidak sesuai fragment patahan tulang disambungkan dengan jaringan fibrosi plus pelawan dan tulang seratus matur bentuk kalus dan volumor dibutuhkan untuk menghubungkan secara langsung hubungan dengan jumlah kerusakan dan pergerakan seheran tulang pasifikasi pembutuhan kalus mulai mengalami pengulangan yang dalam 2-3 minggu patah tulang melalui proses pengulangan endokontrial endokontrial itu perulang rawan remodeling tapi ini perbaikan tulang meliputi pengambilan jaringan mati dan reorganisasi tulang baru kesusunan struktural sebelumnya remodeling membutuhkan waktu yang berbulan-bulan sampai ber tahun tergantung beratnya modifikasi tulang yang dibutuhkan dan fungsi tulang remodeling itu kembali normal ini adalah jidera jaringan lunak jidera jaringan lunak tertutup jidera jaringan lunak menghubung tulang dan tulang di kamen akibat peregangan gas terlebihan sehingga jaringan lunak yang mengingat terbesar kejalannya seperti apa nyeri tidak perlu sebagian tubuh korban merasa seperti ada yang tak karena tidak berfungsi lagi tubuhnya karena memang penggerak dari tulang yang mengalami jidera kemudian kemudian pembekakan ketidak mampu bergerak sehingga itu yang terjadi pada para yang ter kemudian tindakannya tinggikan bagian yang jidera untuk mengurangi perdarahan kompres S agar perdarahan tetap berhenti pasang beda atau elastif berban pembedain selama 3-4 minggu dengan tujuan untuk mempertahankan posisi yang sesuai atau dengan konsep rice nasi dalam bahasa Indonesia rice disini adalah rice istirahat ice kompres dengan S kemudian compression ya di kompres ya jika dia baru terjadi terkena benturan maka kompres kompres dingin agar perdarahan cepat berhenti nah ketika nanti sudah tenang waktu 24-3 hari ya lalu diberikan kompres hangat untuk memurai beberapa darah yang mengalami ya secara yang keluar ya pada saat perang dan kemudian E-nya ya elevation meninggikan daerah cedera dari jantung dengan tujuan supaya tidak terjadi perdarahan yang merupakan nah ini beberapa contoh bidah ya ini kembar ini saya ambil ya sebagian dari internet sebagian dari buku ke kawadarulat ya buku kawadarulat keluaran dari Sutomo Surabaya itu yang pertama gambar pertama adalah bidai bidai itu harus melewati dua sendi tidak boleh hanya satu sendi makanya dia terjadi faktur framework mungkin ya itu gambarnya dia dibidai mulai dari ketia sampai ke ujung kaki kemudian ada bidai bunggung nah kalau papannya hanya satu maka bidainya ditaruh di bawah kaki supaya masih tetap bisa memfiksasi sidera peregangan tendon atau atut yang berlian karena tergilir tandanya ini dengan sangat hebat loka akibat efek bagian pasif pemengkakan setelah beberapa hari tindakannya adalah dengan istirahat dan bidai tinggikan bagian jendera kompres S24 sampai 48 jam artinya setelah itu kompres hangat agar penjalan atau kembalanya tetap di asopsi penghangatan setelah 48 jam hindari pergerakan bila timbul nyari dan bangka jendera jaringan lunak terbuka itu luka serut akibat gesekan tetap sebagian terluar kulit sangat sakit perdarahan ringan seperti orang jatuh di asfal karena tangannya menahan sehingga terjadi pengelupasan pada bagian kulit luar laserasi luka luka bergerigi tidak teratur penyembuhannya lama ada luka sayat luka cukup dalam sehingga cukupan oleh benda tajam penyembuh jadi pada saat kecelakaan dia mengenai benda tajam kemudian luka tusuk dan luka tembus benda tajam atau tem 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 luka tusuk dengan benda tertancap melakukan suatu keadaan luka tusuk dimana benda masih tertancap penata laksanaannya amankan benda secara manual agar tidak bergerak jadi kita tidak boleh mencabut selalagi kita tidak diperbolehkan mencabut benda yang telah tertancap di tubuh korban supaya tidak terjadi perdarahan ketika benda tajam tersebut ditarik kemudian buka daerah luka singkir paken tapi jangan sampai benda yang tertancap itu bergerak karena akan menyakiti si korban kemudian kontrol adanya perdarahan kemudian gunakan tombol besar untuk menstabilkan benda artinya benda yang menancap di tubuh korban itu harus tetap di stabil agar tidak banyak bergerak ketika dibawa ke pelayanan kesehatan supaya tidak terlalu sakit hal-hal yang perlu diperhatikan ruka tertutup bila cukup luas kompres dingin kemudian perubahan warna yang luas curigai adanya terjadinya perdarahan di bawah kulit memar besar anggota gerak kemungkinan terjadinya fraktur memar besar di kepala perut atau dada itu jadinya perdarahan dalam jadi harus bisa membedakan kalau terjadinya perdarahan di kepala perut dada perdarahan dalamnya terlihat memar luka terbuka perangannya buka pakaian korban kontrol perdarahan dengan tekanan langsung dan peninggian jadi kalau ada cedera maka tinggikan lebih tinggi dari jantung agar tidak terjadi perdarahan yang lebih banyak kemudian tekan pada area yang mengeluarkan darah pembuluh darahnya ditekan jangan diikat tangannya jaga kontaminasi jaga luka tetap bersih tetap tutup dengan satu kain atau apapun yang bisa menghentikan perdarahan jangan pernah mencampur benda tertacat sangat berbahaya balut buka dengan kasar steril dan kering kemudian periksaan antik distal sebelum sudah pembalutan dikhawatirkan ketika sudah dipasang ternyata bagian ekstremitasi pasien itu tidak mendapatkan aliran darah sehingga akan terjadi kematian jaringan komplikasi yang terjadi trauma komplikasi awal kerusakan arteri kompartemen sindrom fat embolism sindrom infeksi ada alfas glone consistent shock kemudian komplikasi jam wajuran dalam jangka waktu yang lama ada delayed union union non union dan mal union non union tidak sembuh dalam 6-8 bulan sedangkan mal union dia akan sembuh dengan sendirinya mal union fraktur atau patah tulang adalah terpindahkan pintas tulang dan ditutupkan sesuai jenis dan luasnya jenis fraktur ada komplit fraktur fraktur komplit lengkap patah tulang seru garis tengah tulang luas dan melintang dengan perpindahan posisi tulang kemudian plus faktur simple faktur tidak menyebabkan robeknya kulit masih ruptur di dalam ada fraktur fraktur dengan luka pada kulit menanggul sampai menembus kulit atau membarang mukosa sampai ke patah tulang fraktur terhuka itu di grade menjadi grade 1 luka bersih dengan panjang kurang dari 1 cm grade 2 luka bersih luka lebih luas tanpa kerusakan pada jaringan lunak ekstansif grade 3 sangat terkontaminasi dan mengalami kerusakan jaringan lunak ekstansif sebuah perawat harus paham mana yang dibersihkan lebih dahulu mana yang belum nah ini adalah faktur ada 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 spiral ada kompon program ini adalah berbagai macam jenis ketika terjadinya patah tulang nah ini contoh ya ini untuk ada luka terbuka ya ada gambar kedua itu adalah fraktur terbuka ada greenstick fraktur dimana salah satu sisi tulang patah sedang sisi lainnya memengkok ada tarikan kemudian transversal faktur sepanjang garis tengah tulang kemudian transversal faktur sepanjang garis tengah tulang oblik faktur membentuk sudut dengan garis tengah tulang spiral faktur memuntir seputar batang tulang komunitif faktur dengan tulang pecah menjadi beberapa fragment kemudian terjadi depresi faktur dengan fragment ketahan terdorong ke dalam sering terjadi pada tulang tengkola dan wajah contoh kemudian kompresi faktur dimana tulang mengalami kompresi terjadi pada tulang belakang tekanan sehingga terjadi kompresi kompresi itu pertemuan antar sendi di tulang belakang patologi faktur yang terjadi pada daerah tulang penyakit kista tulang kista tulang peket metatotis tulang dan pemohot tulang avulsi tertariknya fragment tulang oleh ligamen atau tendon pada perlahkatannya epifisial faktur melalui epifisis yaitu yang membentuk sendi impaksi faktur dimana fragment tulang mendorong ke fragment tulang lainnya artinya seperti terjadinya jerniasi manifestasi fraktur otomatis nyeri kemerahan pemengkakan deformitas gravitasi deformitas kemudian gravitasi terdengar ketuk ketuk pada bagian di bawah kulit ketika ditekan kemudian keterbatasan gerak sendi pon expose keluarnya tulang perubahan terjadi perubahan posisi ini dasar dari penanganan faktur atau ada 4 area recognition diagnosis reposition enlightenment retaining fixation untuk melakukan kegiatan ya terus rehabilitation jadi reposition ini yang harus lebih hati-hati sebelum pas rasanya benar-benar siap untuk melakukan reposition nah ini adalah pengkajian ya pengkajian abc airway breathing circulation kemudian mekanisme terjadinya sidera sidera lain adalah kepala cervical spine torah kardomia semitas atas dan bawah lakukan pengkajian ada enggak pada sidera lain pemeriksaan DAJP PT S ya ada deformity fontosio lepang basen terjadinya ropekan penetrasi burns seperti terasa terbakar tenderness ya artinya di tulang laserasi kemudian swelling lengkap atau benjal kemudian periksa ada tidaknya ketidaksebaran kerayakan kreatasi pelvis hati-hati kenapa harus hati-hati pada pelvis takutnya pelvisnya itu terkenal benturan sehingga pelvisnya hancur hati-hati walaupun secara dilihat masih terlihat panfetnya berbohong situasi masih normal tetapi bisa jadi ada flaktur pada pelvisnya periksa dan tidak menyeri pada semua sendi periksa dan catat PMS pulse motorik sensasi artinya setelah dilakukan lajian cek di cek nadinya motoriknya dan sensasinya kemudian pengelolaannya penanganan cedera musik yang baik dan benar akan mengurangi nyeri kecacatan dan menghindari komplikasi jadi jangan sampai kita salah dalam menolong pasien ketika membawa pasien terperujukan kemanapun antisipasi shock perjuarahan pada faktor femur dan kafis hati-hati dengan close fracture terkadang tidak diketahui adanya perdarahan di dalam reduksi dilakukan dengan segera dengan cara traksi bila ada tahanan pada saat reduksi jangan dipaksa lakukan pembedayaan pada posisi nyaman menurut pasiennya jadi jangan dipaksakan takutnya malah tidak sesuai dengan struktur tulangnya selalu catat hati-hati apos memotor kesensi sebelum dan setelah pembedaya supaya kita tahu bahwa nutrisi dari jantung itu sampai ke bagian extremitas kerawatan luka pencangan infeksi dan tahananus takut harus menangani perdarahannya gunakan balut tekan jangan gunakan kerusakan nervaskular artinya jangan gunakan kerusakan ini tidak boleh diikat kalau terjadi kesilakan di jempol kaki maka jangan kakinya diikat di termikat kemudian pembidayan penelitiannya memasang alat untuk mempertahankan kedudukan tulang jadi bidai ini diberikan yang kita lihat tadi untuk mempertahankan kedudukan tulang selain itu juga menjaga supaya si pasien tidak merasa kesakitan terlalu sakit ketika dilakukan perujukan indikasi patah tulang terbuka atau tertutup tujuan mencegah pergerakan tulang yang patah mengurangi nyeri mencegah judul berlanjut mengistirahkan daerah pasal tulang mengurangi perdarahan prinsip pembedayan pastikan apisinya aman kontrol perdarahan pasien sadar memastikan adanya nyeri buka daerah yang akan dibidai periksa dan catat PMS lalu pulse motor sensation terbuka harus selalu dijaga pada bagian extremitas bahwa masih ada nadinya masih bergerak ada sensasinya kemudian pada angulasi yang besar dan pulsasi nadipi hilang lakukan penarikan luka terbuka tutup dengan gas steril sehingga sebelum dibidai tutup terlebih dahulu luka yang terbuka harus dilakukan ujukan bidai mencakup sembi atas dan bawah sidera berikan bantaran yang lunak bila lakukan lakukan tidak sebaiknya lakukan bidai untuk menjaga setelah kecelakaan kemulasa sakit maka lebih baik dilakukan bidai sendiri alat yang bagai untuk letak tulang yang patah seperti tongkat atau papan yang panjang lurus ketika dia patah tulang belakang kemudian keras tidak boleh lentur agar jadi goncangan pada si pasien itu akan lebih memperburuk kondisinya tidak mudah pingkok ataupun patah kemudian secara syarat pembedai lebat dan panjang sesuai dengan kebutuhan panjang bidai melampaui dua sendi untuk mempertahankan kebutuhan tulang yang patah agar tetap mempertahankan kondisinya kalau cuma satu sendi maka dia akan bergerak-gerak beribudai dengan lapisan agar tidak nyeri bidai tidak boleh terlalu kencang atau ketat seperti itulah gambar bidai pada tangan nah ini contoh yang saya ambil dari buku PBGD yang milik keluaran dari rumah sakit Sotomayor Surabaya Pak Ainur sedang melakukan latihan ketika ada patah tulang duvak pembur maka harus dilakukan bidai sampai di atas pinggang supaya tidak terjadi goncangan pada faktur pembur ini adalah tata cara menangani atau memindahkan pasien dari dia terjadi kecelakaan ini dilakukan pembedaian tapi sebelumnya lakukan ukur nadinya berapa kemudian lakukan pembedaian apabila celana panjang supaya kita tahu ada perdarahan atau tidak kemudian sesuai setelah itu kedua lagi disatukan untuk mempertahankan kondisinya supaya tidak terlalu banyak bergerak pada saat proses pemindahan kemudian setelah itu sebelum kita meninggalkan maka tanyakan apakah masih bisa merasakan sensasi kemudian nadinya diukur pada nadinya masih tidak tetanya kalau tidak maka akan harus segera dilepas supaya tidak terjadi kematian jaringan pada semutas torniquet sebaiknya dikendakan pada keadaan amputasi atau kelas injuri torniquet itu digunakan ketika kecelakaan tersebut membuat amputasi terputusnya bagian tubuh contohnya kaki maka harus segera diberi kali atau ditorniquet pada ujung muka sebagai natif terakhir untuk mengontrol terperhatian ketika semua gagal torniquet dapat menghentikan seluruh alian darah pada anggota gerak gunakan hanya pada ujung anggota gerak supaya sudah teramputasi digunakan pada orang yang memang sudah teramputasi bagian tubuhnya pada ujung amputasi tersebut harus dilakukan torniquet torniquet menyebabkan kerusakan yang menetap pada saraf kenapa karena kalau terlalu lama dia akan membunuh atau bagian ekstremitasnya akan mengalami kekurangan masak nutrisi selalu coba dulu dengan tekanan langsung cara pemangasan torniquet pilih perban yang lebat leber 4 inch dan buat 6-8 lapis pilihkan di sebelah dengan anggota gerak talikan simpul pada perban putar batang pensil sampai pergerahan berhenti kemudian kunci batang pada batang pensil pada posisinya sehingga pada saat pemasangan torniquet itu dikencangkan dengan menggunakan pensil atau sesuatu yang keras ini bisa untuk memutar torniquet catat waktu yang telah diberikan waktu pelaksanaan lainnya beberapa hidayah ini kabar gambarnya ini adalah seling seling-seling digunakan pada orang yang mengalami cedera pada sekapula pada tulang lengan pemur atau radios ilar kemudian ini adalah traksi diakumulkan pemasangan traksi skin traksi oke kegagalan bukan berarti terjatuh tapi menolak untuk bangkit maka harus tetap semangat untuk terus berusaha baik terima kasih itu yang saya sampaikan semoga bermanfaat silahkan disimak dengan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih